Gunung Api Gamalama di Ternate, Maluku Utara mengalami peningkatan kegempaan. Amatan pos Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Gunung Gamalama sejak Rabu Petang hingga hari ini mengeluarkan asap dari kawah berwarna putih tebal dengan tinggi 20 hingga 100 meter. Alat perekam kegempaan pos Pemantau Gunung Gamalama mencatat pada Rabu 17 April 2024, Gunung Gamalama mengalami hembusan sebanyak 117 dengan amplitude 3-6 mm dengan durasi 6,94 hingga 17,2 detik. Sementara itu gempa vulkanik dalam berjumlah 25 kali, teknonik lokal berjumlah 1 kali dan gempa teknonik jauh berjumlah 19 kali. Gunung dengan tinggi 1.715 meter dari permukaan laut hingga kini masih berstatus waspada level 2. Kepala Pos Pengamatan Gunung Gamalama, Deddy Nurani, menyatakan terjadi hembusan asap di kawah bagian barat yang mengarah ke wilayah kecamatan Ternate Selatan. Aktivitas Gamalama ini tidak berkaitan dengan erupsi Gunung Ruang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Masyarakat di sekitar gunung dan pengunjung ataupun wisatawan dihimbau agar tidak beraktifitas dalam radius 1,5 km dari kawah puncak Gamalama. 18 di jam 6 sorean waktu Indonesia Timur, Gamalama mengalami peningkatan kegempaan, terutama di kegempaan hembusannya. Kemarin sampai terjadi sekitar 100 lebih kejadian untuk keempaan hembusan, terus terjadi juga kegempaan vulkaniknya. Itu mengindikasikan bahwa ada aktivitas dari magmanya di dalam tubuh gunung api Gamalama seperti itu. Makanya kita mengeluarkan horning untuk terjadi peningkatan kegempaan, perlu ditingkatkan kewaspadaannya kepada masyarakat. BVMBG meminta masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai yang berhulu agar mewaspadai potensi ancaman bahaya sekunder berupa aliran lahar. Dari Ternate, Maluku Utara, Ivan Gusti melaporkan. Terima kasih telah menonton!